Saya seorang akhwat, ayah saya suka main riba. Saya pernah membayarkan hutang ayah saya dengan menjual mobil saya. Sekarang ayah masih hutang riba dan marah-marah minta saya membayarkan hutangnya lagi. Apakah saya anak nurhaka kalau nolak membayar hutang lagi ayah saya? Di antara cara kita membayar hutang orang yang terlit riba, pertama adalah dengan membayar pokoknya saja. Bukan dengan membayar bunganya. Dikarenakan bunga tersebut tidak boleh dibayarkan. Kalau kita membayarkan bunganya, berarti sama saja kita memberi makan riba. Karena Allah SWT melaknat la'anallahu akhilan riba wa mu'kilahu wa kacibahu wa syahidaihi qadahum sawak. Pemakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti kalau anda hutang riba, maka usahakan bayar pokoknya saja. Ini ku siasi bayar pokoknya saja. Betul, anak tidak wajib membayar hutang orang tua. Tapi anak mendapatkan pahala birrul walidain kalau membayar hutang orang tuanya. Dan anda ketika mengeluarkan uang di jalan Allah, sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki anda. Saya dapati banyak orang-orang yang melulasi hutang orang tuanya. Allah lipat gandakan rezekinya. Ketika anak-anaknya tidak ada yang mau menulasi hutang orang tuanya, tapi anak yang satu ini menulasi hutang orang tuanya. Saya ingin cerita tentang sebuah nama, tapi saya urungkan niat saya karena takut ada wujud dalam amal. Tapi semoga Allah rahmati. Sehingga anda berwakti kepada orang tua anda kalau anda menulasi hutang ayah anda, orang tua anda. Dan berdoa lah agar ayah anda diberikan taufiq untuk bertawabat. Ajarkanlah doa-doa agar dicepat menulasi hutang. Itu banyak doa. Demikian. Perbanyak doa ini. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Ali bin Abi Talib. Hadis ini hadis tadi Ali bin Abi Talib. Hadis sahih. Allah cukupkanlah aku dengan yang halal-halal saja. Dan kayakanlah aku dengan karunia engkau. Sehingga berdoa lah dengan doa ini. Wahai para orang-orang yang memiliki hutang. Semoga Allah menulasi hutang-hutang kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.